Intro Diketahui Pak Jalu pergi ke kota B mengendarai sepeda motor Dari rumah ia berangkat pada pukul 6 lebih 30 menit Ia sampai di kota B pada pukul 7.00 Kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Jalu 60 km per jam Pada pukul 13.00 Pak Jalu pulang ke rumah dengan melewati rute yang sama Jika Pak Jalu sampai di rumah pada pukul 13 lebih 45 menit Ditanya berapa kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Jalu Langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu Pada saat Pak Jalu pergi Kecepatannya Kecepatan rata-ratanya yaitu Kita misalkan sebagai K1 Adalah 60 km per jam Kemudian waktu yang diperlukan Kita misalkan sebagai W1 Yaitu pukul 7.00 kita kurangi dengan 6 lebih 30 W1 sama dengan 30 menit 30 menit kita ubah ke jam Maka 30 per 60 jam Karena 1 jam terdiri atas 60 menit Maka W1 sama dengan 1 per 2 jam Kemudian pada saat Pak Jalu pulang Waktu yang diperlukan Kita misalkan sebagai W2 Yaitu 13 lebih 45 dikurangi 13.00 W2 sama dengan 45 menit Kita ubah satuannya ke jam W2 sama dengan 45 per 60 jam Jika kita sederhanakan W2 sama dengan 3 per 4 jam Untuk menentukan kecepatan rata-rata Yang ditempuh oleh sepeda motor Pak Jalu Kita gunakan perbandingan berbalik nilai Yaitu K1 banding K2 sama dengan W2 banding W1 Kita substitusikan yang sudah diketahui 60 per K2 sama dengan 3 per 4 Per 1 per 2 Kemudian kita kali silang 3 per 4 kali K2 sama dengan 1 per 2 dikali 60 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30 3 per 4 kali K2 sama dengan 30 K2 sama dengan 30 dikali 4 per 3 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10 K2 sama dengan 40 Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Jalu Saat pulang ke rumah adalah 40 km per jam Terima kasih telah menonton!